Yang ditujukan kepada narasumber kita yang hadir sore hari ini, izinkan saya untuk membacakan nih. Pertanyaan pertama langsung untuk Bu Nunuk nih Bu. Nah, saya bacakan ya. Untuk Bu Nunuk, jika sekolah A membuka satu formasi ASNP3K 2022, tetapi di sekolah A tersebut sudah ada guru honor negeri yang sudah lulus PG. Apakah satu formasi di sekolah tersebut akan dimasuki guru THK dari luar sekolah A, mengingat prioritas satu urutan paling atas adalah THK 2? Silahkan Bu Nunuk. Ya, jadi kalau ini untuk penempatan passing grade ya Mbak ya? Kalau untuk, ya, kalau pertanyaan tadi. Passing grade. Jadi kalau, kalau di prinsipnya penempatan passing grade ini tidak akan menggeser guru lain. Jadi kalau sudah ada guru yang ada di situ, ini berdasarkan pengalaman tahun 2021, ada guru yang tersebut. Maka seleksi yang sekarang ini dibuat sedemikian rupa, untuk penempatan yang lulus PG tidak menggeser guru yang, yang satuan pendidikan yang sudah ada gurunya. Meskipun guru tersebut adalah guru yang belum lulus passing grade di tahun 2021. Lalu untuk mekanisme berikutnya, jadi intinya seperti itu. Jadi sistem sudah akan mengetahui kalau di sekolah itu sudah ada gurunya, misalnya belum Apple IPA, ya. Tapi guru ini belum dari P3K, tapi dia punya kesempatan untuk ikut seleksi berikutnya. Maka, formasi ini nanti yang akan mengikuti guru yang memiliki hak. Nah, memang urutannya adalah THK 2, baru seterusnya. Seperti itu. Jadi tidak ada guru yang tergeser dari sekolah induknya. Intinya seperti itu. Kemudian yang untuk yang pertanyaannya agak-agak sama ya, untuk yang di mekanisme kedua, misalnya di pemerintah daerah membuka formasi di sekolah A dan sekolah B, ada dua formasi. Lalu di sekolah C dan D tidak ada formasi. Tetapi di sekolah C dan D yang ada formasi tersebut, tidak ada formasi tersebut, tetap mengikuti seleksi penilaian kesesuaian, penilaian kesesuaian. Jadi, melalui penilaian kesesuaian atau observasi dari kepala sekolah dan tim yang sudah dibentuk. Lalu jika kemudian dari angka keempat guru tersebut, ternyata di sekolah C atau sekolah dan D itu nilai yang tertinggi, maka formasi akan berpindah mengikuti guru yang lulus tadi. Nah, semua itu sudah lihat dalam juknis yang sudah diterbitkan, oleh Kepemendiput, Keputusan Menteri Pendidikan dan Budayaan. Yang teman-teman semua dapat... Kita baca ke pertanyaan selanjutnya, saya akan bacakan dari Saudara Andi Satrio. Untuk Pak Suharmen nih, Pak. Iya. Apakah guru yang sudah lolos passing grade seleksi PPPK wajib ikut pendataan non-ASN? Apakah pendataan akan mempengaruhi diterima atau tidaknya guru honorer tersebut walau sudah lulus passing grade? Silahkan Pak. Iya, terima kasih. Ini dua hal yang berbeda ya Mbak Dita. Yang pertama adalah pendataan non-ASN, dan yang kedua adalah mereka yang sudah lulus seleksi. Atau lulus passing grade. Kalau yang sudah lulus passing grade, sebetulnya di dalam Panselnah kita sudah menyepakati bahwa yang bersangkutan kemudian bisa sudah langsung ditempatkan. Sesuai dengan formasi yang diusulkan oleh teman-teman di daerah. Nah, tetapi kalau kemudian, oh saya khawatir nih, nanti saya nggak lagi masuk di dalam pendataannya. Kalau dimasukkan lagi sebagai pendataan, monggo silahkan, bisa. Tetapi sekali lagi, pendataan ini bukan untuk tujuan pengangkatan. Jadi pendataan ini ditujukan untuk melakukan pemetaan terhadap tenaga non-ASN yang ada di instansi sekarang ini. Karena kenapa dilakukan pendataan ulang? Karena pendataan terakhir tenaga non-ASN itu dilakukan pada tahun 2013 yang lalu, melalui PP nomor 56 tahun 2012. Dan di dalam PP nomor 56 tahun 2012, di situ dikatakan bahwa tidak boleh lagi ada pengangkatan tenaga non-ASN. Karena tenaga honorer itu sudah tidak lagi dikenal di dalam undang-undang kita. Karena di dalam undang-undang itu hanya mengenal dua saja jabatan di ASN itu, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selanjutnya ada pertanyaan lagi untuk Bu Nunu, Bu. Dari Saudari Latifah Andriani. Pertanyaannya jika saya sudah terdaftar di Dapodit dan sudah memiliki NUPTK, namun satu tahun belakangan ini saya resign. Apakah saya masih bisa ikut seleksi P3K ini? Jika bisa, kategori mana yang harus saya tempuh? Terima kasih Mbak Dita, Mbak Latifah pertanyaannya. Jadi ada syarat untuk ikut peserta P3K tahun ini. Jadi ada kategori 1, itu adalah yang sudah lolos PG ya. Kemudian tanpa mengikuti tes, langsung penempatan. Nah kategori 2 itu, jadi Mbak Latifah ini sepertinya kategori 2. Jadi kategori 2 itu adalah yang sudah ada di Dapodit 3 tahun terakhir ini. Jadi kalau sudah reset, jadi kan sudah tidak ada Dapodit ya. Nah kalau memang tidak bisa ikut kategori 1 atau 2, kan ada kategori 3 atau pelamar umum. Nah pelamar umum ini jika Mbak Latifah sudah punya sertifikat pendidik, dia bisa ikut melalui jalur pelamar umum. Jika dia punya sertifikat. Gitu ya. Baik, semoga cukup membantu ya. Sudah menjawab pertanyaan dari Saudari Latifah Andriani. Baik, sudah saatnya kita menutup acara, meringkas acara kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya nih, saya beri kesempatan untuk narasumber kita pada sore hari ini untuk memberikan sebuah pernyataan gitu ya. Mungkin yang mendorong begitu. Agar sahabat ikbud, Bapak Ibu, ini tidak perlu ragu gitu ya untuk mengusulkan formasi ASN PPPK nih. Dan karena tadi sudah cukup panjang dijelaskan bagaimana sistemnya dan bagaimana semua ini ujung-ujungnya adalah untuk membuktikan transparansi dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada yang dirugikan. Jadi tidak perlu ragu juga untuk mengusulkan. Baik, silahkan. Untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Pak kepada Ibu Nunuk dulu. Sebentar lagi kita akan memasuki seleksi tersebut. Dan kita sudah siapkan sebaik-baiknya untuk sahabat guru di seluruh Indonesia. Sedangkan untuk seluruh teman-teman saudara-saudara keluarga Pemda bahwa tahun ini kita baru belum ada 50 persen ya. Kita masih punya PR 50 persen lagi di tahun depan. Mari kita bersama-sama bertanggungjawab untuk guru-guru kita di seluruh Indonesia agar bisa mendapatkan penempatan dan mendapatkan haknya sebagai guru. Terima kasih, Pak Dita. Terima kasih banyak Ibu Nunuk Suriani Selamat menikmati.